Alur cerita kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 belum sepenuhnya tuntas. Terbaru penyidik KPK RI memeriksa mantan anggota DPRD yang sebelumnya sudah tersandung kasus korupsi, yakni FND Hatta di Polda Jambi pada selasa 4 Juni 2024. FND Hatta usai pemeriksaan tak banyak berkata-kata kepada para awak media dan mendirinya mengungkapkan kalau diperiksa KPK untuk pihak-pihak lainnya yang patut diduga terlibat dalam kasus korupsi tersebut. FND mengaku dirinya dimintai keterangan untuk tersangka Suryanti. Dia tak menjelaskan secara detail soal ini. Dia menyarankan menanyakan kepada penyidik untuk informasi lebih lanjut. Selain dirinya, dia juga berujar bahwa terdapat satu orang lagi yang turut dimintai keterangan oleh penyidik, yakni ASN dari DPRD Provinsi Jambi. Sebelumnya, mantan anggota Dewan periode 2014-2019 itu difonis 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi dan dinyatakan terbukti bersalah setelah menerima uang suap ke Tokpalu terkait pengisahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Pada awal 2023 silam, KPK RI mengumumkan 28 tersangka dari jumlah total 55 anggota DPRD Provinsi Jambi yang terjerat dalam kasus ini. Para tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemerantasan tindak bidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sulianti, itu aja. Ada pertanyaan tentang anggota Dewan Indah yang baru ditutupan bersama? Kayaknya semua kita di Ibu, kita seterah-seterah. Nanti sampai siang terus besok selasa Ibu Pemis suruh diri-dirinya ke saksiannya. Jadi saksian yang tutup? Berikut saksian kita untuk pesan kayaknya? Ibu Sulianti. Terkait kasus abutnya? Ya sama lah TDIB yang terkejutkan di Pak Pali. Tadi berapa pertanyaan? Hah? Berapa pertanyaan? Tidak lah, kita kan kita pakai BAP yang lama saya. Kok mau ulang BAP itu? Tidak, tidak. Tidak. Ada berapa orang di dalam Pak? Baru saya sendiri. Jadi MPNSnya siapa? Hah? Yang pakai baju PNS Pak? Itu dari DPR ya. Oh dari DPR. Pak Itmi. Pak Itmi ya? Iya, iya. Yang kita tanya ada berapa asas yang kebaru ya? Tidak tahu lah, saya tahu kali atau baru satu. Baru-sat. Ibu Sulianti. Ibu Sulianti itu semakin apa? Ibu Sulianti. Oh. Ibu Sulianti. Itu dari partai yang? Itu bukan dari Partai Demokrat. Partai Demokrat ya Pak? Ya. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Halim Adrian Cik TV melaporkan. Ibu Sulianti. Ibu Sulianti, Ibu Sulianti. Ibu Sulianti.